PEMBASAN RING VELEK RODA mengalami patah tulang tangan kiri. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Citra Medika Kabupaten Sidoarjo guna perawatan medis. Peristua berawal saat pemilik bengkel memompa roda alat berat usai diganti ban dalam baru. Diduga karena ring velg tidak tepat terpasang, akhirnya roda meletus ketika diisi angin. Ini diganti ban baru. Terus treknya yang mana? Ini punya alat berat, gak punya trek. Alat berat apa? Berat-berat ya, kayak sejenis kawing itu. Terus tadi-tadi melesat gitu? Ya, ringnya kurang pas, masangnya, abis itu kena tekanan angin besar, ringnya lepas ya, kena tangan. Kena apa ya? Kena tangan. Kena tangan sebelah kiri. Kena tangan sebelah kiri. Saya itu tadi kan mau perjalanan pulang ke sekolah. Nah, terus itu tadi, saya gak tahu kalau ternyata ada ban meletuskan itu tadi. Lah, saya itu ingin mau menghindarin itu gimana. Karena itu tadi termasuk tinggi kan, velgnya yang terbang itu tadi. Terus abis itu saya berusaha menghindari itu kan susah. Takutnya kena badan saya sendiri kan. Terus setelah itu, akhirnya, Alhamdulillah gak kena badan saya, tapi kena motor saya. Peristiwa yang mengakibatkan dua orang korban terluka tersebut kini ditangani pihak kepolisian untuk menyelidiki adanya unsur kelalaian. Bia Eko Perwoto melaporkan dari Mojo Kertong.